assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh kembali lagi bersama saya katli eka di channel speed up racing team pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan pada motor Mio ini ya gimana motor Mio ini kendalanya ada pada roda belakang yang tidak mau muter ya atau short ya seperti itu masalahnya analisa kerusakan yang saya pahami di sini kemungkinan besar ada pada ganda ya mungkin di bagian ganda atau pirnya yang patah atau gandanya yang lepas atau yang sudah habis tidak mau balik seperti itu baik kita langsung lakukan pembongkaran pada motor Mio ini namun sebelum saya bongkar motor Mio ini saya akan menyapa para subscriber dan juga para viewer terima kasih sudah mampir dan mendukung kami dan bagi kalian yang baru menemukan channel kami silahkan tekan tombol subscribe nya untuk bergabung dengan kami dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami Oke kita akan langsung lakukan pembongkaran pada motor Mio ini selamat menikmati 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 yang kita dapati disini kerusakannya bisa dilihat di sini kampasnya pecah ya ini ya kampasnya pecah jadi kita akan lakukan penggantian ini tidak bisa diakali ya karena ini yang pecah di bagian ininya ya ini ya bisa dilihat tembus ya ke dalam ini ya ke yang lain aman ini hanya satu saja yang pecah ya ini ya oke jadi seperti itu ya ya jika kalian misalnya motor metriknya itu tidak mau dibawa jalan langkah baiknya kalian buka terlebih dahulu takutnya terusakan yang kalian yang terjadi pada motor kalian itu bisa dari ini ya saya dari sini atau bisa dari kelahan rasio yang sudah pecah seperti itu ya oke kita lakukan penggantian spare part nya terlebih dahulu ya atau penggantian eh ininya apa namanya kampas ganda ini ya oke kita buka dan kita akan langsung pasang kembali ya guys kita lakukan penggantian ini kita sudah berikan ya kita langsung pasang di sini dan kita bisa langsung hidupkan di sana ya oke kita lu buka terlebih dahulu di bagian kancingan-kancingan yang ada weh bye bi selamat menikmati oke ya guys perlu kalian ketahui disini ya apa namanya lubang dari kampas remnya ini harus tidak serat ya jika lubang kampasnya itu serat seperti ini ya dia akan menyebabkan tarikan awalnya itu berat ya jadi kampas gandanya itu tidak langsung mekar masih berat seperti itu ya jadi silahkan dicek apabila tarikannya berat mungkin dari ininya yang serat ya oke guys setelah kita lakukan pemasangan disini ya dipulihnya di rumah-rumah kampasnya ya ini sudah saya pasang dan kita akan pasang langsung disana ya kita sudah bersihkan semua disana ya dan ini kita juga sudah bersihkan dan kita akan pasang ya oke kita pasang terlebih dahulu untuk mengetahui apakah motor ini sudah normal ya oke kita pasang mangkuknya jangan lupa boltnya dikencangin oke setelah kencang kita putar ternyata sudah bagus tinggal kita pasang tutup ininya ya kita pasang dan langsung kita coba hidupkan ya oke kita pasang tutup kita pasang tutup siитуast kitaangs sudah mantap sudah mantap ya jadi jika kalian menemukan permasalahan seperti apa yang saya kerjakan di dalam video ini eh tolong dicek di bagian kampus gandanya mungkin kampus gandanya itu eh nyepit atau pecah begitu ya mungkin seperti itu saja yang dapat saya berikan yang dapat saya jelaskan di dalam video ini baik saya akhiri wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh semoga bermanfaat salam otomotif